Hidup itu cuma buat menjalankan resiko dari cita-cita yang gak pernah dimiliki sama orang lain. Jadi, aku yakin kamu pasti menang. Kalau aku kalah gimana? Nih ya, aku kasih tau, aku sama mereka yang ada di bawah situ punya satu kebiasaan buruk, selalu menganggap kalau isi pikiran kita sama mereka tuh sama. Dan kamu jangan pernah maksa aku buat mikir kalau kamu bakalan kalah dari Alex Scorpion. Jari Wattom aja kalah sama kamu, paling galak Scorpion. Aku lebih suka kamu ngomong apa adanya, dibanding kamu hanya memberikan aku mimpi. Main cium aja. Ntar kalau kamu menang, kamu boleh cium aku. Ya, karena aku butuh vitamin sebelum bertanding. Jangan kan vitamin. Doping aja aku bakal kasih kok kalau kamu menang. Sama-sama, Pak. Suruh teruntuh. 5 kilo. Sama-sama, Pak. 5 Kilo Kenapa salah kecil itu? Lu main aja yang bagus Nanti gua kontrak Serius? Serius lah Lu gak percaya sama gua Banyak tuh speedy news juga yang udah dapet foto Yang penting lu main yang bagus Lu latihan di tempat gua Lu ngomong sama dia Pak Barja Tamu spesial saya Silahkan, silahkan ayo Saya udah siapin tempat yang spesial buat Pak Barja Silahkan, silahkan Silahkan, Pak Barja Silahkan, Pak Barja Selamat malam, para hadirin sekalian Pak Barja Halo, Pak Barja gabung sama saya Bukan cuma fasilitas VIP yang saya kasih Tiri di sudut biru Tapi juga tentunya pemasukan Selamat menonton Tereka 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 Kepala Pak Barja, lihat tuh. Om Demianus. Beberapa bulan lalu, gembel dia. Tapi sejak gabung sama Dedan Enterprise, coba lihat penampilannya sekarang. Parlenti! Pak Barja, lihat tuh Alex. Karirnya lagi naik daun sekarang. Saya juga bisa bikin diri kayak gitu. Apa lagi sih yang dipikirnya? Anda bisa diem nggak? Saya kesini mau nonton Tiju. Saya mau dengar bahan kamu sendiri. Jirga. Kamu lihat tadi Rudy Chaddell? Dia itu diketin Joe Akrisi. Insting untuk menyerangnya gila banget, hebat. Sebab dia ini kurang. Terlalu overconfidence. Akibatnya gagabah. Kalau kamu ketemu lawan kamu siapapun itu, jangan pernah anggap enteng. Alex Scorpion itu. Diju paling curang yang pernah saya penuh. Jangan lupa bekerah! Jangan kahwin! Terima kasih telah menonton! 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 Setiap embus nafas ini Kehadiranmu seakan dalam bayang Disini ku berdiri Disini ku menangis Disini ku menanti kau kembali Ya bang, kalau masalah makan sih Alhamdulillah ada deh bang Cuma yang bikin saya pusingkan Masalah listrik sama anak saya Belum bayar sekolah 3 bulan Itu bang Oh iya Gue janji banget Bulan ini gue bayar semua gaji-gaji Mantep itu 10 bulan bang semuanya Jangan lupa Jangan juga punya tugakan Gue mesti bayar gaji yang lain Mesti bayar gue yang lain Bang Pak Hei Saya kira bang Enggak Pasti terbuka ya Eh Pak Ya Mana sih kelas Gimana sih kelas Gak cuma diem-dieman gini Itu peraturannya Pada tau gak sih Peraturannya apa kamu? Dih enggak pak Nih bang tambar saya tau Tau gak dong Tuh Apa aja Saya tau Jadi gini Bapak tuh belum bayar gaji-gaji dirga Bang tambar Kamu punya gak solusi Buat macan arena Buat macan arena Buka botong Memangnya macan arena Fitness center Loh Iya lah Kamu tau kan Ketinjuin masuk macan arena Semuanya terseleksi Ya gak bisa semuanya Kasih solusi pak Buat idealismenya macan arena Bener gak bang? Sama aja sama dirga kamu Maksudnya? Benernya begini sih neng Si dirga Dirga itu udah gak loyal lagi Sama macan arena Itu Bang tambar tau dari mana? Ada buktinya gak dirga gak loyal? Ayo bang Ayo bang Ayo Hei gak usah-usah Biar Windy Yang lo jalan Tolong ya Selamat pagi Oke Len Eh Len Windy sama Lenny ya pak Gak jadi ikut sama bapak Gak Tau nyalan dulu ya Iya iya Tianti bang Pak Tianti pak Ya alah bete Kepunya jadi kenapa tuh Bece pagi-pagi itu gejala menopos Ya gak gitu masalahnya Lo denger lah bokap gue apa katanya Si dirga tuh gak loyal sama macan arena Terus gue tanya Ada gak buktinya? Ada gak alesannya? Gak ada Yaudah Gak bisa kayak gitu dong Tapi nih ya Wind Sebenernya Gue udah denger kabar dari dua hari lalu Katanya Si dirga dibayar buat kalah di pertandingan nanti Udah ngomong siapa? Macang ibu Oh siang Pak Barja? Iya saya Barja Iya saya belita Jadi gimana bu? Eh iya pak Kesepakatan kami dengan Sasana macan arena Belum bisa kami lakukan pak Ini harus menunggu Kemenangan dirga dulu pak Kenapa harus menunggu dirga menang? Karena Kemenangan dirga itu Akan menjadi materi promosi kami pak Gimana mungkin Kalau dirga kalah Kita bikin dia seolah-olah menang Gak mungkin kan? Silahkan duduk Tapi pak Barja Gak usah khawatir Sebagai itikat baik dari klien kami Kami sudah menyiapkan Surat perjanjian Hingga kemenangan dirga Jadi kami Akan tetap mempertaskan dirga Sebagai ambasador Dari minuman isotonik kami Boleh dilihat dulu? Iya Iya Oh bagaimana lagi? Akan tetap mempertaskan dirga Aku udah lima puluh puteran. Mau ngapain sih? Kata emang vitamin. Kok mau ngenapasnya belakangan ini aku perhatiin beda banget? Apa yang beda sih? Perasan kamu aja kali? Ada hubungan pertandingan sama Alex nanti. Hah? Dia tuh gak sebanding sama kamu. Udahlah. Bapak kamu kan udah pernah bilang. Jangan pernah anggap enteng lawan kamu. Gatau kamu kenapa belakangan ini tuh beda gitu. Kayak lebih banyak mikir. Jadi orang tuh gampang banget insecure. Kamu tuh harusnya optimis. Biasanya juga begitu. Malah paling semangat. Kalau gak gini aja. Pulang dari sini, kita ke rumah. Kita makan malam sama bapak lah. Win, kamu jangan aneh-aneh, Dewi. Bokap kamu tuh lagi ada masalah keuangan. Jadi sensitif. Kalau aku dateng ke rumah kamu. Yang ada nanti aku disangka nagih hutang lagi. Ya udah deh, gak apa-apa. Gak usah ke rumah. Tapi kamu harus jujur sama aku. Kamu kenapa? Ya. Aku denger ada yang bayar kamu supaya kalah dari Alex. Bener. Ngomong apaan sih kamu? Gila kamu ya? Ya udah, kalau gitu cerita dong sama aku. Kamu kenapa? Ya aku jujur. Aku stress. Aku hukum. Masalahnya ini tuh bukan pertanian pertama kamu. Pertandingan keberapa kalipun. Ya tetap sama aja. Kamu tuh harusnya tau ya. Kondisinya sekarang tuh udah beda. Bapak kamu tuh udah tau semuanya. Bapak kamu minta aku untuk nikahin kamu. Dan aku gak mau main-main sama kamu. Kamu dengerin aku ya. Kamu gak bakal kenapa-napa. Dan kamu pasti bisa. Ngeri. Tidak. 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 Kok sini kok. Tidak. Kau bilang sama Dianus. Besok-besok kalau Alex Scorpion latihan. Harus ada perempuan kayak gini. Biar ngelayanin gua kalau Aus. Tidak. 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 Seluruh aja. Lo takut sama dia. Aku gak takut. Draug aja. Tidak. Keman, ne? Hah, takut constitutes mau gua? Woi! Gua gak ada masalah sama elo. Jadi lo jangan cari masalah sama gua. Lu inget ya. Dan lo liat gua. Gua lagi ngomong sama lo. Cowok lo nih besok kalah sama gua Dan kalo dia kalah Berjadi milik gua Ya bukan yang gimana-gimana Lebih kayak ya... Gua udah ngelayanin rajanya lah Cinggal ya Coba tanya Woi Woi takut lo Gimana? Panjir lu Woi Lek! Tonton apa pak? Woh Udah tenang aja Dirga pas menang Iya Semoga Kok itu jawabnya? Harus optimis dong pak Gimana mau optimis Macan arena udah gelap Bapak nih Justru saat gelap itu pak Kita bisa liat bintang Bulan aja gak keliatan Gimana kita mau melihat bintang Kan udah tanda tangan minum manis seton nih pak Ya gak gelap-gelap banget lah Enggak jadi Enggak jadi kenapa? Baru besok setelah Dirga bertanding melawan Alex Kok gitu? Kalo Dirga menang Baru terjadi kontrak Karena alat kemenangannya itu Kan dijadikan materi promosi untuk publikasi Udah tenang aja Kita pasti dapetin untuk kontrak Belum tentu Belum tentu gimana sih pak? Karena Dirga udah gak loyal Aduh si bapak Dari tadi omongannya Pak kalo kasih informasi tuh jangan setengah setengah dong Kan kentang jadinya Emang apa sih yang bikin bapak gak yakin sama Dirga Windy Kapan kamu terakhir liat Dirga latihan di macan arena? Kapan? Dirga tuh kemungkinan udah pindah ke sasana lain Meskipun kita belum punya bukti-bukti kuat Gak mungkin lah pak Dirga pindah sasana lain pak Apa yang gak mungkin sekarang nak? Dirga pindah sasana lain itu gak mungkin 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 Tidak 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 Menornya lo! Heeh Makin lah covernya doang mula, sukanya kaya gini. Serius gue? Cieee, lu demennya yang kaya gini ya? Kirain masih demen sama Queen. Lu ngapain sih disini? Hah? Lu ngapain disini? Lu ngapain lagi ikut-ikutan dulu. Tetel. Oh iya, serius. Dua, sini. Gue mau nanya soal dirga bang. Dirga mulai aneh. Aneh gimana? Ya latihannya susah. Gak mau latihan dia. Mungkin karena dia terima uang dari Allah. Gak salah. Oke. Lu tau info itu dari mana? Jadi waktu itu aku lagi mau retraktir sama Bang Tambar. Terus ada mobil berhenti. Tambar! Orang itu cuma ngasih tau kalau macan arena harus hati-hati. Karena ada yang mengatur pertarungan Dirga lawan Alex. Dan Dirga akan dibayar mahal untuk kalah dari Alex. Supaya macan arena hancur. Dulu sarang itu gak pernah hubungin lo lagi gitu. Dan gak tau juga siapa. Gak keliatan mukanya waktu itu. Pokoknya papa aja dia gak tau ya. Kenapa emangnya? Gak kesian. Kalau sampe dia tau sesana bisa hancur. Hanya karena pemindunya sendiri. Ya tapi kan kalau kayak gini caranya kasian juga Dirganya. Dia ngelakuin ini pasti ada halusannya kok. Gak tau. Gak tenang aja. Aku sama Bang Tambar gak kemana-mana. Selalu ada buat macan lah. Aduh.. Aduh.. Masuk lagi gini. Ih.. Ini.. Aku juga bisa. Ayo bentar bentar. Bentar bentar. Tumben gak nelfon dulu. Kalau nelfon juga kamu gak mau ketemu kan? Kamu bisa duduk sini gak ngobrol sama aku baik-baik. Sorry gak ada cemilan. Beneran kamu terima bayaran supaya kalah dari Alex. Kamu pagi-pagi dateng kesini cuma buat ngomongin hal gak penting kayak gitu. Enggak jawab iya atau enggak apa susahnya sih? Kemarin tuh aku bilang apa ya? Jawabannya apa? Enggak kan? Kamu tuh sekarang gampang banget kemakan isu ya? Siapa sih yang nyebarin? Rama? Tambar? Kamu gak perlu tau. Aku tau dari mana. Eh.. Yang ngomong juga siapa kamu gak perlu tau. Tapi yang jelas. Gari-gari kamu gak disiplin. Itu bisa ngancurin gari kamu. Termasuk macan arena. Dan sampai kamu ngecewain macan arena. Kamu bakalan kehilangan aku selamanya. Kamu mau? Ngomong. Kenapa ya? Segala sesuatu di dunia ini tuh harus diungkapkan dalam bentuk ancaman. Biar kamu tuh ngerti. Biar kamu maksimal latihannya. Suka atau gak suka. Aku tuh gak latihannya baru dua kali loh. Udah dapet isu tai kayak gini. Apalagi seminggu. Kalau gak karena macan arena juga aku gak peduli kau. Kamu mau latihannya atau enggak? Iya aku mau latihannya. Aku gak mau latihannya. Aku gak mau latihannya. Terus? Aku mau commitment. Commitment apa? Maksana arena. Commitment sama macan arena. Biar... Oke. Separinya udah udah. Yop. Lepas. Oke. Separinya udah udah. Hey, go ahead. Woo! Ayo. Maka drop. woi 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 waduh lo berdua kayak baru sparring aja gimana sih anjing lu woi 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 w Ram! Bar! Terserah lo abis ini mau tonjokin Rama atau lo menurut kata gue? Tapi lo disini tugasnya cuma buat latihan buat bawa nama baik bacaan arena. Bukan sebaliknya. Berarti gak? Dengar semua. Gue masih punya mimpi besar. Mimpi untuk menjadikan bacaan arena jauh lebih besar dari sekarang. Dan lo dirga. Gue harus percaya sama dia kalau dia adalah petinju profesional. Fokus pada prestasi bukan ambisi. Kita sudahi semua perkara yang barusan seperti ini terjadi. Termasuk perkara-perkara yang nyangkut perasaan. Bikin kita lalai, bikin kita terbuai. Uang-uang waktu. Uang. 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 Berdiri�, Satu lagi. Semua yang ada disini di macan arena ini, dibawah kendali gue. Bukan Tambar. Bukan Rama. Bukan Windy. Windy. Tugas kamu cuma kuliah Jelas dirga Dirga Jelas pak Apa? Yang buat saya bahagia Apa? Fokus hati ya Oke Sorry Semua jadi berantakan Kalau kita kan cuma bisa memiliki rencana Hidup itu hanya untuk ngejalanin resiko Dari cita-cita kita Yang tidak dimiliki oleh orang lain Nah tuh tau Cita-cita kamu apa sih? Coba kasih tau ke aku Dari hal yang paling sederhana Sampai yang paling tinggi Kalau aku nih ya Aku tuh pengennya Kita ke pantai Terus Duduk Gandengan tangan Sambil ngobrol Ngati pemandangan laut Itu yang paling sederhana sih Kalau yang paling tinggi Aku pengen ngeliat kamu jadi petunjung hebat Terus kita berdua Bangun macen arena Bikin macen arena jadi One stop support center Kalau kamu Yang lebih kamu apa? Aku pengen berhenti jadi petunjung Mau mencanda kan? Aku serius Sejak kapan punya mimpi kayak gitu? Sejak aku ngerasain Di mana tinju itu Malah buat hidup aku gak tenang Terus kita juga Halo Nih minuman Biar mood kamu membaik Paling kembung Din Ya Lo gak liat gue kan Enggak Enggak Siapa tuh yang tadi ngomong Kamu jangan berisik dong Ntar kalau mama tau gimana Gak apa-apa mama tau Kenapa kalau mama tau Kan bisa sekalian lamar Jain Aku mau lamar Leni ya Paling jawabnya iya Din Mbak coklat satu ya Eh Mbak Windy Leni mana? Hah? Oh cik Leni barusan itu pergi sama orang yang kerja di sasana Apa itu namanya? Macan Arena Ya udah kayak biasa ya jangan lupa ya Oke Ini pak Ya berapa? 200 ribu Terima kasih Ya terima kasih Halo Mbak Windy Iya Anak dari Pak Barjak Bapak siapa ya? Ini kartu nomor saya ya Kalau butuh sesuatu yang berhubungan dengan tinju Hubungin saya Saya selalu ada di situ Golden Punch Bapak siapa ya? Bapak siapa ya? Bapak siapa ya? , blok Blok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aneh aja. Aku bayar kamu buat kalau lawan Alex. Tapi Pak Barja nggak boleh tahu. Karena kalau Pak Barja tahu, aku... Kamu belum... Yang mana itu hotel kayak kamu dianggurin. Betul. Pak! Hei! Dari mana kamu? Dari tokonya Lemi. Itu tadi siapa yang nganter? Kok Wong? Wong? Bukannya dia kuliah di Amerika. Udah pulang? Kirain kamu pulang lagi sama Dirga. Kamu jangan ganggu-ganggu Dirga dulu lah. Nanti dia nggak fokus. Enggak kok. Lagian tenang aja. Dirga tuh udah siap tanding. Percaya deh. Lihat aja besok. Kamu mau? Mau. Tapi gulanya sedikit aja, Pak. Oke. Kasih. Sekarang masuk. Ha! Udah aja. Hahaha. Kita lihat besok. Nggak. Udah. Kamu masih berdaya sama dia, Bang. Nah, gimana? Kan dia doang. Satu-satunya harapan. Pergilah. Menyulah. Hilanglah. Jangan ralangi aku. Pergilah. Dari bongkatku. Aku tahu maksudmu. Syah! 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 Bukan ku tak ingin ikuti bu Good work lu kurang Di speed lu juga kurang Cuma lu harus inget bro Lu harus nurunin berat badan lu 50 lagi Oke? Lebih baik Tengah 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 Apaan tuh, Pak? Kamu harus lihat ini. Ini bordiran almarhumah ibumu, nih. Ini keren, nih, Pak. Bagus, dong. Matanya, macan arena kalau tampil di atas ring harus keren. Ibu beli jubah ini diponcol, nih. Tapi sayang, sampai ibumu wafat, dia gak sempat ngeliat kalau jubah ini naik ke atas ring. Dia gak pede dengan bordirannya. Miring, katanya. Ma'an, enggak. Aku gak miring, bagus. Gak sempurna, katanya, nak. Enggak, Pak. Tetap keren. Nanti, kalau dirga naik ke atas ring, Pak. Bapak harus pakai jubah ini sama dirga. Oke, Pak? Oke. Keren. Rasanya ibu aja kali ini. Enggak kok. Masih ditusang, lah, dosennya? Tuh. Lailah, tuh dosen pake nongos segala. Udah tau gue mau hari ini mau cabut. Windy mana? Kan, ntar malam. Dia juga tanding. Justru itu. Mana suruh kerjain paper lagi. Ntar, masuk, bentar. Ma'af, Pak. Bersihar di toilet. Kamu kumpulkan tugas malam ini juga. Saya sudah berbaik hati sama kamu. Jika kamu tidak mengumpulkan tugas kamu, tidak akan ada ujian. Jika kamu tidak mengumpulkan tugas kamu, Jangan lu kepancing emosi. Paham? Lu datang ke sini, bakal menang. Bukan bakal kalah. Si Alec mah emang, emang ngehelah. Nyokapnya aja pengen melapain dia kalau bisa. Biarinnya dia. Sekarang lu ingat pesan gue. Jangan emosi. Oke? Kirga. Bang. Semoga dengan jubah ini, gue harap lu bisa jaga nama baik dan kehormatan nama macan arena. Jangan lupa. Okay. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Sasana Macan Arena ini dia Denggol selamat menikmati selamat menikmati Alex Scorpio selamat menikmati 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 selamat menikmati